Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi kami akan mengupdate 2 kabar gembira terbaru Untuk guru lolos passing rate P3K 2021 Terkait tambahan formasi P3K 2022 Jadi peluang mengisi formasi terbuka lebar kembali Jadi disini kami ingin menyajikan 2 kabar gembira Bapak Ibu ya Terkait adanya tambahan formasi P3K 2022 Tapi sebelum itu bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Bapak Ibu ya Jangan ragu-ragu silahkan tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami Baik tanpa panjang lebar lagi Kita langsung saja tuduh poin ke informasinya Disini kami menyajikan sebuah berita terbaru Bapak Ibu ya Berita terbaru terkait tambahan formasi P3K Guru 2022 Bapak Ibu ya Nah disini kita langsung cek saja informasinya Disini kita langsung cari Bapak Ibu ya Di salah satu media elektronik yang sangat terkenal Disini ada 2 Bapak Ibu ya Informasi terbaru disini secara nasional Dan yang kedua adalah NTB terkini Itu 2 informasi palit yang ingin kami sampaikan Untuk Bapak Ibu guru yang sudah lolos passing grade Jadi kita langsung ke berita yang pertama Untuk 193.954 yang sudah lolos passing grade Tentunya ini kabar gembira terkait formasi Nah disini dilansir di NTB JPNN.com Bogor Rasa gembira diluapkan oleh ketua forum Guru lulus passing grade Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja GL P3K Kabupaten Bogor Ibu Maisi Lukitasari Kegembiraan tersebut mencuat setelah Pemkap Bogor Memutuskan menambah kuota P3K 2022 Yang diusulkan ke Menpan RB Wow luar biasa ya Tentunya apa yang sering admin katakan Bahwa salah satu faktor yang menjadi penentu Kelulusan penentu mengisi formasi Untuk guru yang sudah lolos passing grade Adalah tambahan kuota Dan ini sudah dibuktikan oleh salah satu kabupaten di Indonesia Yaitu Kabupaten Bogor Bapak Ibu ya Dilansir melalui pernyataan dari Ibu Maisi Bahwasannya Pemkap Bogor Itu sudah memutuskan menambah kuota P3K 2022 Yang diusulkan ke Menpan RB Nah disini ada gambarnya Bapak Ibu ya Disini ada foto Ibu Maisi Lukitasari Saat beraudiensi dengan Kadisdik Juanda Dimansyah Membahas soal kuota P3K 2022 Wow luar biasa Nah kita lanjutkan membaca Bapak Ibu ya Disini dikatakan Keputusan itu diambil Setelah GLPG P3K Beraudiensi Bapak Ibu ya Dengan dinas pendidikan Disdik Kabupaten Bogor Yang kedua kalinya pada Rabu 6 Juli Tahun 2022 Jadi baru-baru saja Bapak Ibu ya Hari Rabu 6 Juli 2022 Forum GLPG P3K Beraudiensi dengan Dinas pendidikan Kabupaten Bogor Dan Pemkap Bogor Itu memutuskan menambah Kuota P3K 2022 Jadi secara otomatis Guru honorer Lolos passing grade Yang ada di Kabupaten Bogor Itu semakin berpeluang Untuk mengisi formasi nantinya Bapak Ibu ya Nah disini dikatakan Alhamdulillah Kami bahagia sekali Karena kuota P3K Guru tahun ini Ditambahkan 100% Kata Ibu Maisi Kepada JPNN.com Kamis Tanggal 7 Bulan 7 Tahun 2022 Hari ini Bapak Ibu ya Ibu Maisi mengungkapkan Disini Ibu Maisi mengungkapkan Kadistik Kabupaten Bogor Juanda Dimansyah Telah berkomitmen Untuk mengakomodasi Guru lulus passing grade P3K 2021 Yang belum diangkat Tahun 2022 Wow Luar biasa ya Ini tentunya Pernyataan yang Ditunggu-tunggu Oleh guru honorer Lolos PG Bahwasannya Kadistik Kabupaten Bogor Itu siap ya Berkomitmen Bapak Ibu ya Ada komitmen Untuk mengakomodasi Guru lolos PG 2021 Yang belum terangkat Di tahun 2022 Akan dituntaskan Pada tahun 2023 Wow Luar biasa Ini tentunya Kabar yang sangat Membahagiakan sekali Bapak Ibu ya Untuk rekan-rekan Guru honorer sekalian Yang ada di Kabupaten Bogor Mudah-mudahan Itu bisa diikuti oleh Kabupaten Pemda-pemda lain Yang ada di Indonesia Tentunya Seperti itu Bapak Ibu ya Nah Kita lanjutkan lagi Di sini Jadi pengangkatan P3K guru Dari peserta lulus PG Tahun 2021 Akan dilakukan Secara bertahap Mulai 2022 Sampai 2023 Ibu Riamisi Memaparkan Jumlah guru lulus PG Dalam seleksi P3K 2021 Itu sebanyak 3033 Jadi jumlah guru lulus PG Dalam seleksi P3K 2021 Itu sebanyak 3 ya Bapak Ibu ya Nah awalnya Kuota yang disiapkan Kabupaten Bogor Hanya 731 Nah sekarang kita lanjutkan Di sini Jadi kuota awalnya itu 731 Kini kuota Menjadi 1520 Wow Luar biasa ya Atau bertambah 100% Kuota itu Sudah termasuk Usulan guru agama Nah Posisinya Kalau seperti ini Kalau bertambah 100% Ini semakin Membuka harapan Bapak Ibu ya Karena selama ini Salah satu Persoalan Terkait guru lulus PG Adalah persoalan kuota Dan ini sudah Dijawab langsung Oleh Pemkap Bogor Bahwasannya Sudah menambah Kuota P3K 2022 Itu sebanyak 1520 Atau bertambah 100% Wow Luar biasa Bapak Ibu ya Selanjutnya Nantinya Bapak Ibu ya Guru lulus PG Yang belum terakomodasi Tahun ini Akan diselesaikan Di tahun 2023 Wow Mantap ya Artinya Sudah ada kepastian Diselesaikan pada Tahun 2023 Dengan hasil tersebut GLP3K Memutuskan Tidak melakukan Aksi unjuk rasa Yang sebelumnya Direncanakan hari ini 7 Juli 2022 Jadi memang Sebenarnya Ada rencana demo Sebenarnya Bapak Ibu ya Dari GLPG P3K Namun Namun Dibatalkan ya Karena adanya Pernyataan dari Pemkap Bogor Bahwasannya Menambah kuota P3K Menjadi 1520 Dari sebelumnya Hanya 731 Tidak sampai disitu Forum GLP3K Juga beraudiensi Bapak Ibu ya Dengarkan Forum GLPG P3K Juga beraudiensi Dengan DPRD Kabupaten Bogor Jadi Saya sangat salut Dengan forum ini Bapak Ibu Cukup aktif ya Cukup agresif Dalam melobi Pemda Dan Pemkap Seperti itu ya Termasuk juga DPRD Setelah melakukan Audiensi dengan Pemkap Bogor Juga melakukan audiensi Dengan DPRD Kabupaten Bogor Ini menjadi salah satu Bukti bahwa Forum GLPG P3K Itu sangat Luar biasa Bapak Ibu ya Hasilnya adalah Apa Disini kita bisa lihat Hasilnya adalah DPRD akan Mengawal Permempan RB Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan P3K Guru Di instansi Daerah Tahun 2022 DPRD mendorong Agar Pemkap Bogor Sekurang-kurangnya Mengangkat Guru Lulus PG Sesuai usulan Forum GLPG P3K Sebanyak 2.582 Ya Luar biasa ya Jadi intinya disini DPRD sudah mendukung Full ya Sudah mendukung Full perjuangan Dari GLPG P3K Dengan Mengawal Permempan RB Nomor 20 Luar biasa ya DPRD juga akan Memanggil Distrik BPK SDM BPKAD Untuk mendorong Pengusulan Kota Formasi P3K Guru 2022 Pungkas Ibu Meisi Lukita Saride Jadi Seperti ini Bapak Ibu ya Ini yang sebenarnya ya Ini yang sebenarnya Dilakukan oleh Pemda yang lain Agar nantinya Persoalan Terkait Nasib 193.954 Guru lolos PG Itu bisa teratasi Jadi Pemkap Bogor Ini sangat luar biasa Ditambah lagi Dukungan full DPRD Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya Oke Sekarang kita lanjut lagi Disini Kita lanjut Yang kedua Bapak Ibu ya Disini Masih sambungan Dari yang tadi Sebenarnya Ini sambungan Dari sini Kita baca lagi Yang disini Bapak Ibu ya Jadi ini yang kedua Berita gembira yang kedua Disini dikatakan Ketua Forum Guru lolos Pasing grade Pemerintah dengan Perjenjeng kerja GLPGP 3K Kabupaten Bogor Ibu Meisi Likwatasir Ibu Meisi Lukitasari Mengungkapkan Rasa gembiranya Kegembiran mencuat Setelah Pemkap Bogor Kuota P3K 2022 Yang diusulkan Ke Kemempan RB Nah jadi Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya Ini sangat luar biasa Jadi tentunya Ini menjadi Salah satu Kabar gembira ya Untuk Guru yang sudah Lolos Pasing grade Efeknya seperti apa Ke PMD yang lain Efeknya Tentunya Ketika ini sudah Beredar Informasi ini sudah Beredar Bahwa PMK Bogor Menambah hingga 100% Kuota Formasi P3K Ini tentunya Akan mendorong PMD-PMD yang lain Untuk memikirkan Kembali nasib Guru yang sudah Lolos Pasing grade Mudah-mudahan Efek dari PMK Bogor ini Bisa Apa namanya Menyebar ke PMD-PMD yang lain Agar PMD-PMD yang lain Itu bisa juga Mengajukan Tambahan Kuota Formasi Agar Betul-betul Bisa mengakomodir Sebagian besar Guru yang sudah Lolos Pasing grade Seperti itu Bapak Ibu ya Inilah dua informasi penting Terkait P3K Guru Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton